Jika kamu berkongsi di UFC, kamu harus berpikir bahwa kamu yang terbaik. Jika kamu berpikir, oh, saya nomor 10, saya nomor 15, kamu harus pergi ke rumah, dan duduk di rumah, dan menonton TV. Dalam olahraga yang dipenuhi dengan bakat luar biasa, Bonnie Kahl telah muncul sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di UFC. Dengan latar belakang yang mengesankan dalam bulat perguruan tinggi dan transisi ke seni bela diri campuran, MMA, kebangkitan Nikkahl di UFC telah menarik perhatian para penggemar dan pakar. Siapa Bonnie Kahl? Bonnie Kahl, berasal dari Pennsylvania, adalah juara nasional tiga kali gulat perguruan tinggi dari Penn State University. Dikenal karena keterampilan dan dedikasinya yang luar biasa pada olahraga, Nikkahl telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia MMA. Dengan hasrat yang mengakar untuk gulat sejak usia muda, dia mengarahkan pandangannya untuk mencapai kehebatan di arena gulat dan UFC. Perjalanan Bonnie Kahl dalam gulat dimulai sejak usia dini, dengan komitmen dan fokusnya yang membuatnya berbeda dari rekan-rekannya. Bahkan sebagai seorang anak, Nikkahl menunjukkan tekat yang tak tergoyahkan dan menetapkan tujuan yang ambisius untuk dirinya sendiri, termasuk menjadi juara negara bagian dan juara NCAA. Pola pikir dan etos kerjanya membuka jalan bagi karir gulat bintang yang pada akhirnya akan membawanya ke UFC. Bonnie Kahl membuat keputusan untuk beralih ke MMA setelah uji coba Olimpiade, di mana ia memamerkan kehebatan gulatnya di panggung nasional. Menyadari potensi untuk unggul dalam olahraga tarung baru, Nikkahl mengabdikan dirinya untuk mempelajari berbagai aspek MMA, termasuk serangan, grappling, dan kuncian. Dengan fondasi gulat yang kuat, dia memiliki dasar yang kokoh yang akan terbukti menguntungkan dalam pertarungannya di masa depan. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Bonnie Kahl memilih untuk mewakili program gulat Penn State University, yang terkenal dengan keunggulan dan dominasinya dalam gulat perguruan tinggi. Sepanjang karir kuliahnya, Nikkahl terus mengumpulkan kemenangan dan penghargaan, memperkuat statusnya sebagai salah satu pegulat perguruan tinggi terhebat pada masanya. Kesuksesannya di matras gulat menarik basis penggemar berdedikasi yang mengikuti perjalanannya. Transisi Bo Nikkahl dari gulat ke MMA telah memicu kegembiraan luar biasa karena bakatnya yang luar biasa dan potensi untuk menjadi hebat. Kombinasi latar belakang gulatnya dan keinginannya untuk membuktikan dirinya di oktagon telah memikat para penggemar dan pakar. Penampilan dominannya di seri penantang UFC telah memantapkan posisinya sebagai bintang yang sedang naik dan membuat para penggemar sangat menantikan pertarungannya di masa depan melawan kelas menengah peringkat atas. Bo Nikkahl melakukan debut MMA profesionalnya di UFC Contender Series, di mana dia memamerkan keahliannya dan membuktikan bahwa dia siap untuk panggung besar. Kemampuan gulatnya yang luar biasa, ditambah dengan permainan menyerangnya yang berkembang, telah menarik perhatian dan pujian dari sesama petarung dan orang dalam industri. Dengan awal yang mengesankan dalam karir UFC-nya, Nikkahl bertekad untuk melanjutkan kemenangan beruntunnya dan naik peringkat di divisi kelas menengah. Masa depan Bo Nikkahl di UFC, masa depan cerah Bo Nikkahl di UFC memiliki potensi yang sangat besar. Saat ia memperoleh lebih banyak pengalaman dan mengasah keterampilannya, banyak pakar memperkirakan bahwa ia akan menjadi penantang teratas dalam divisi kelas menengah. Dengan latar belakang gulatnya sebagai dasar, Nikkahl memiliki kemampuan untuk mendiktei kemana arah pertarungan, menjadikannya lawan yang tangguh bagi siapapun di divisi ini. Kemungkinan pertarungan di masa depan melawan petarung mapan seperti Israel Adesanya telah menimbulkan desas-desus dan antisipasi yang cukup besar di antara para penggemar. Kesimpulannya, perjalanan luar biasa Bo Nikkahl dari gulat perguruan tinggi ke UFC adalah bukti dedikasi dan bakatnya yang luar biasa. Dengan keterampilan gulatnya yang dominan dan repertoire MMA yang terus berkembang, Nikkahl siap memberikan pengaruh yang signifikan di divisi kelas menengah. Saat para penggemar dan pakar sangat menantikan pertarungannya yang akan datang, masa depan tampak cerah bagi bintang UFC yang sedang naik down ini. Nantikan Bo Nikkahl saat ia terus meninggalkan jejaknya di dunia seni bela diri campuran. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.